selamat pagi anak-anak Pada pertemuan pagi ini, Bu Guru mau menyampaikan pembelajaran tematik tema 1 yaitu hidup rukun sub tema 2 Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa Sikap yang bagus Selamat pagi 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 Yang satunya 40 dan yang satunya 60 Nah dengan begitu ya akan bisa dibandingkan antara 40 dan 60 ya Nah untuk itu maka jawabannya adalah 245 ini lebih sedikit daripada 265 Nah sekarang perbandingan kedua bilangan ini dapat ditulis dalam bentuk Itu pada yang ibu beri tanda merah itu ya Simbol yang seperti caplok tapi menghadap caploknya itu di belakang ya Maka ini menunjukkan bilangan kurang dari Tapi kalau seperti caplok terus mulutnya di depan itu menunjukkan bilangan lebih dari Nah sedangkan simbol itu seret-seret 2 ini namanya sama dengan Ini menunjukkan bilangan yang sama ya Nah itu ya Jadi intinya 245 ini lebih sedikit daripada 265 Nah berapa selisihnya? Bisa dilihat dalam tempat puluhan Ada 40 dan 60 Selisihnya berapa? 20 Banyak yang 60 Kita lanjut pada selet berikutnya Nah ini Ini juga ada Gambar Ini adalah gambar kaleng Ada 145 dan ada 137 Nah perhatikan Puluhan yang ada pada perbandingan 145 dan 137 ini ada Berapa? Yang puluhannya ada 30 kurang dari 40 Jadi Kaleng yang lebih banyak adalah punyanya Nina Kalengnya Nina Sedangkan kaleng sari Ini adalah kurang dari kaleng Nina Selisihnya berapa? Selisihnya 10 Jadi kalau kalengnya Nina itu 40 Kalengnya sari 30 Kita lanjut Nah Sekarang kita belajar tentang memahami nilai Pancasila Ya Nah coba kamu amati Mungkin di kelas 1 kalian sudah memahami tentang simbol-simbol Pancasila Nah sekarang kita memahami nilai Pancasila Nah pada kelas 1 kemarin kalian sudah diperkenalkan bahwa bintang ini adalah simbol dari Pancasila Sila ke-1 Sedangkan sila ke-2 adalah rantai emas Sedangkan ke-3 adalah Apa? Ketiga Setelah ke-2 rantai emas Ketiga adalah pohon peringin Kemudian Yang ke-4 adalah kepala banteng Sedangkan yang ke-5 adalah padi dan kapas Kita kembali lagi pada Yang awal yaitu pada simbol bintang Ya Nah Coba kamu amati di situ Ya Ini Guru akan menyampaikan tentang memahami nilai Pancasila Nah Nina Ini bersemangat sekali mempersiapkan diri Untuk lomba baca puisi Nah sedangkan Faris Dengan senang hati membantu adiknya Belajar baca puisi Nah Keduanya terlihat sangat kompak dan rukun Pak Darmadi dan Bu Ati Sangat bangga terhadap mereka berdua Selain rajin belajar Nina dan Faris juga rajin beribadah Nah Ketika waktunya beribadah tiba Mereka segera melaksanakan Ibadah Nah Sikap Nina dan Faris ini jelas Ya Sesuai dengan nilai Pancasila Ya Nah Sikap untuk Membantu dan peduli terhadap saudara Ini adalah termasuk Sikap yang sesuai dengan Pancasila-sila kedua Nah Sedangkan sikap taat dan rajin beribadah Ini adalah sesuai dengan Pancasila-sila yang pertama Jadi Sila yang pertama ini Kalau berhubungan dengan ibadah Kalau Sila kedua intinya adalah Saling Apa Hidup rukun Dan saling Saling membantu dan peduli terhadap Sesama manusia Ini termasuk sila kedua Nah sekarang kita lanjut Pada sila ketiga Nah Nih Coba diamati Gambar Ini adalah gambar Pohon beringin ya Nina dan Sari Ingin menampilkan Tarian dengan baik Ya Tarian adalah Suatu Keterampilan Tarian ya Dan Tarian itu macam-macam Apa Macam-macam Asalnya Ada yang dari Jawa Ada yang dari Jawa Timur Ada yang dari Bali Ya Nah Teman-teman Nina juga menampilkan tarian daerah yang beragam Sesuai dengan asal daerahnya Nah Banyaknya tarian Ya Yang ada Ini menunjukkan Betapa Kayanya Budaya Indonesia Nah Meskipun Beraneka Ragam Budaya Tetapi Tetap Satu Yaitu Apa Bineka Tunggal Ika Meskipun Kita berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Juga Nah Sikap Seperti ini Ya Nah Ini adalah Sesuai Dengan Nilai Pancasila Yaitu Sila Ketiga Meskipun Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Juga Seperti Pada Apa Bunyi Pancasila Sila Ketiga Persatuan Indonesia Nah Sekarang kita lanjut Pada Sila Yang Keempat Ya Nah Coba kamu amati Itu ya Nah Lagu wajib Ini berasal Atau Lagu wajib Belajar Ini adalah Lagu yang Dipilih Bersama Ini contohnya Ya Jadi Penentuan lagu Tersebut Dilakukan Dengan Cara Bermusawarah Musawarah Untuk Memilih Lagu Yang Akan Dinyanyikan Merupakan Penerapan Pancasila Sila Yang Keempat Nah Jadi Intinya Ya Sila Keempat Ini Adalah Cirinya Adalah Musawarah Untuk Mencapai Mufakat Contohnya Kalau kalian Sekarang Kelas Dua Nah Kelas Dua Itu Harus Ada Ketuanya Nah Untuk Menentukan Ketuanya Ini Biasanya Ada Pemilihan Ketua Kelas Nah Setelah Dipilih Teman-teman Harus Mufakat Siapa Yang ingin Jadi Ketuanya Kemudian Mengadakan Pemilihan Dan Sepakat Salah Salah Satu Dari Temannya Ini Menjadi Ketua Nah Itu Adalah Bentuk Penerapan Pancasila Yaitu Sila Keempat Musawarah Untuk Mencapai Kata Mufakat Nah Sekarang Pada Sila Kelima Terakhir Ya Ini Adalah Sikap Gotong Royong Ya Ya Contohnya Ini Para siswa Bergotong Royong Menerapkan Atau Merapikan Kelas Ya Kemudian Apa Siswa tersebut Saling Kerjasama Saling Bantu Membantu Ya Nah Sehingga Kelasnya Menjadi Bersih Menjadi Rapi Dan Cepat Selesai Nah Itu Termasuk Pengamalan Pancasila Sikap Atau Nilai Pancasila Sesuai dengan Sila Yang Kelima Ya Jadi Intinya Adalah Gotong Royong Kita lanjut Ya Ini ya Ini adalah Ada gambar Ya Gambar Yang Kalian Disuruh Untuk Memasangkan Dengan Lambang Sila Yang Sesuai Nah Kita Ini Coba Kita Perjelas Ya Nah Sikap Yang sesuai Dengan Pengamalan Pancasila Nah Ini ada Pak Guru Nah Seperti Yang diajarkan Bu Guru Tadi Pak Guru Sedang Memimpin Doa Nah Ini Termasuk Ya Ini Termasuk Sikap Sesuai Dengan Pancasila Sila Yang Keberapa Dilambangkan Dengan Nah Ini adalah Sesuai Dengan Pancasila Sila Kesatu Yang Dilambangkan Dengan Gambar Bintang Nah Sekarang Kita lanjut Nah Ini ada Anak Yang Sedang Jatuh Nah Kemudian Ada Yang Menolong Itu ya Nah Menolong Teman Yang Jatuh Ini Termasuk Sikap Yang Sesuai Dengan Pancasila Sila Ke Berapa Kedua Yaitu Rantai Emas Itu ya Yang Simbolnya Rantai Emas Kita Lanjut Nah Itu Gambar Apa itu Gambar Macam Macam Ini ada Beberapa Anak Yang Memakai Pakaian Adat Ya Ada yang Dari Bali Ada yang Dari Sumatera Nah Ini menunjukkan Bahwa Anak Tersebut Meskipun Berbeda Beda Ya Tetapi Dia Bersatu Ya Seperti Pada Gambar Itu Nah Ini Menunjukkan Atau Sesuai Dengan Sikap Pengamalan Pancasila Sila Yang Ketiga Nah Kita lanjut Itu ada Anak Sedang Apa itu Ya Kerja Bakti Ya Kerja Bakti Membersihkan Kelas Ya Nah Membersihkan Kelas Bergotong Royong Nah Ini Adalah Sesuai Dengan Apa Pancasila Sila Yang Ke Empat Gotong Royong Ya Itu Gotong Royong Sesuai Dengan Sila Kelima Sedangkan Musawara Untuk Mencapai Mufakat Ini Adalah Sesuai Dengan Sila Ke Empat Maaf Ya Itu Mungkin Tandanya Busul Keliru Ya Mestinya Kalau Gotong Royong Itu Di Panah Di Padi Dan Kapas Sedangkan Musawara Untuk Mencapai Mufakat Itu Pada Kepala Banting Maaf Ya Tapi Anak-anak Harus Faham Ya Jadi Yang Ada Gambarnya Anak Yang Itu Musawara Itu Ada Pemilihan Itu Nanti Ditaruh Ya Panah Di Kepala Banteng Yaitu Sila Ke Empat Sedangkan Yang Ada Anak Kerja Bakti Gotong Royong Membersihkan Sekolah Itu Nanti Di Panah Di Padi Dan Kapas Maaf Ya Tapi Anak-anak Harus Paham Ya Maka Dari Itu Kalian Harus Melihat Video Ini Sampai Tuntas Nah Kita Lanjut Yaitu Gerakan Keseharian Dalam Tarian Nah Itu Ada Gerakan Tari Pada Intinya Gerakan Tari Itu Ada Yang Gerakan Tangan Terus Ada Yang Gerakan Kaki Juga Ada Yang Gerakan Kepala Jadi Nanti Coba Dilakukan Gerakan Gerakan Tersebut Ya Mula-mula Lakukan Gerakan Itu Tanpa Hitungan Selanjutnya Lakukan Gerakan Itu Dengan Hitungan Bersama Teman-teman Ya Nanti Kalau Sudah Masuk Akan Ibu Perjelas Lagi Tentang Gerakan Gerakan Tapi Intinya Gerakan Tari Itu Gerakan Tangan Gerakan Kaki Dan Gerakan Kepala Kita lanjut Nah Sekarang Kita Ke PJUK Nah Disitu Ada Gerak Gerakan Lokomotor Atau Berlari Lari Gerakan Lokomotor Itu Gerakan Yang Berpindah Tempat Tapi Ini Jenis Lari Nah Gerakan Berlari Ini Ada Yang Namakan Yang Namanya Lari Pendek Ada Yang Namanya Lari Panjang Dan Nanti Akan Di Ada Juga Lari Melewati Rintangan Ban Bekas Nah Nanti Akan Dipandu Oleh Bapak Firsa Nanti Akan Dipraktekan Oleh Bapak Firsa Begitu Ya Anak Anak Inilah Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Semoga Anak Anak Bisa Paham Dan Bisa Menerima Ilmu Ini Dengan Baik Nah Sebelum Kita Berdoa Ya Tetap Semangat Belajar Dengan Rajin Tetap Dijaga Kesehatannya Aturi Protokol Covid Ya Jadi Kalian Kalau Mau Keluar Rumah Tetap Pakai Masker Jaga Jarak Makan Yang Banyak Jangan Berkerumun Nah Marilah Kita Berdoa Semoga Pertemuan Hari Ini Bermanfaat Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Innal Insana Lafi Khusr Illal Lathina Amanu Wa Amilu Sarihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Sober Bismillah Tawakal Tuala Allah La Hawla Wa La Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillahi Rabbil Al-Amin Terima kasih Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh